Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini saya ingin mencoba kamera digital teleskop atau teropong bintang pada teropong bintang Celestron Astromaster 130 yang sebelumnya saya pernah mencoba kamera digital ini pada teleskop land and sky yaitu waktu itu digunakan untuk meneropong benda yang ada di bumi kali ini kita akan menggunakan untuk melihat bulan melihat bulan melalui teleskop ini dimana teleskop ini memiliki aperture yang cukup besar sehingga bisa menangkap cahaya yang lebih banyak sehingga bayangannya menjadi lebih terang terlihat oleh kita nah teleskop ini memiliki panjang fokus 65 cm atau 650 mm dan diameter dari cerminnya 130 mm karena disini teleskopnya menggunakan semin dengan sistem reflektor dan kamera digitalnya memiliki panjang fokus 3 cm dan resolusi 1,3 MP ya dengan menggunakan kamera digital ini berarti kita nggak usah menggunakan lensa okuler nah kamera digital ini kita masukkan ke tempat lensa okuler ya dan USB ini kita langsung hubungkan dengan komputer atau laptop nah saat ini kita akan menggunakan aplikasi subcap yang biasa digunakan para astronom untuk melihat gambar dari kamera digitalnya nah ternyata kamera digital ini bisa juga kita menggunakan aplikasi subcap untuk menampilkan gambarnya yang sebelumnya yang sebelumnya kita menggunakan webcam daripada laptop atau komputer ternyata setelah saya coba ini bisa langsung menggunakan aplikasi subcap sehingga memiliki banyak pengaturan kamera ya setting kameranya lebih banyak ya misalnya brightness kemudian eee sharpness ya dan yang lainnya ya tentunya akan lebih menyempurnakan gambar yang kita eee tangkap ya ya ini tah tampilan dari subcap yaitu aplikasi untuk menampilkan gambar pada layar komputer atau laptop versi yang saya pergunakan kebetulan versi yang ini ya mungkin bisa kita bisa mencari versi yang lain atau mencoba versi yang lain supaya gambarnya lebih bagus nah setelah kita menghubungkan USB atau kamera digitalnya dengan komputer kita baru bisa memilih kamera kamera ya kamera yang kita gunakan di sini berarti kamera USB 2,0 ya ternyata gambar yang tertangkapnya nanti hanya seukuran ini ya tidak begitu besar karena resolusi dari kamera digital kita gunakan ini yaitu 640 kali 480 maksimum ya sehingga tampilannya maksimumnya seperti ini ya kalau menggunakan kamera ada yang lain yang resolusinya lebih besar bisa layarnya bisa lebih besar atau bisa menjadi layar penuh ya ini ini resolusinya 640 kali 480 ya kita bisa pilih yang lainnya tetapi maksimumnya sekian ya nah disini juga ada pengaturan untuk backlight compensation yaitu cahaya di belakang objek yang kita amati kita bisa atur ya kemudian gamma sapeness ya kemudian saturasi huwe kontas brightness ya itu beberapa kelebihan daripada kita menggunakan aplikasi capcap ya berbeda dengan sebelumnya saya menggunakan webcam dari laptop sehingga setting kameranya bisa dikatakan tidak ada ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati